Menyikapi asal mula rendang kuliner khas Minanggabau yang mendunia Indonesia terkenal lakan budaya serta kulinernya yang beragam Saat ini banyak sekali makanan-makanan tradisional Indonesia yang sudah mendunia Salah satunya adalah rendang Rendang merupakan masakan tradisional dari Minanggabau, Sumatera Barat Hampir semua orang di Indonesia mengetahui apa itu rendang Mengingat banyaknya rumah makan madang yang tersebar di seluruh Nusantara Tidak hanya di Indonesia saat ini kelejatan rendang sudah diakui sampai ke mancan negara Dilansir dari The Thick Food JN Travel telah meliris kembali 50 makanan terlejat di dunia Salah satunya adalah rendang Kuliner khas Minanggabau dari Indonesia yang tetap masuk di urutan pertama Rendang atau dalam bahasa Minang disebut dengan rendang berasal dari kata merendang Yang berarti memasak santan hingga kering dengan perlahan Rendang merupakan masakan yang menggunakan bahan raca daging dicampur dengan berbagai macam bumbu Dan rempah-rempah yang memiliki cita rasa pedas dan gurih Rendang ini dihasilkan dari proses memasaknya yang dipanaskan secara berulang-ulang menggunakan santan kelapa Sehingga proses memasaknya pun membutuhkan waktu berjam-jam Biasanya memakan waktu sekitar 4-5 jam Jika disimpan dalam suhu ruangan yang pas Rendang bisa bertahan hingga berminggu-minggu lamanya Sebetulnya dari mana sih asal usul masakan rendang ini Bagi masyarakat Minang Rendang sudah ada sejak zaman dahulu Dan telah menjadi masakan tradisi yang selalu dihidangkan Dalam berbagai acara adat maupun dijadikan sebagai makanan sehari-hari Rendang diduga telah hadir sejak orang Minang pertama kali mengadakan acara adat Maka dari itu makanan ini dijadikan sebagai makanan tradisi adat Seperti Rio, Jambai hingga ke negeri seberang Yakni negeri sembilan dimana banyak dihuni perantau asal Minanggabau Maka dari itulah rendang dapat dikenal luas baik di Sumatera maupun di Semenanjung Malaya Meski merupakan masakan khas Indonesia Ternyata keberadaan rendang tidak lepas dari pada abad ke-14 Rampang serta bumbu-bumbu yang sudah dikenalkan oleh orang-orang tersebut Masakan kari yang menjadi makanan khas orang India Pada abad ke-15 diduga menjadi dasar bahan untuk membuat rendang itu sendiri Bukan sesuatu hal yang mustahil Hal ini terjadi mengingat pada masa itu adanya kontrak perdagangan antara Indonesia dengan Arab dan India Mengurut ahli waris Rendang merupakan tingkat proses dari masakan kari Perbedaannya adalah rendang bersifat kering sehingga lebih awet dibanding dengan kari Rendang semakin terkenal dan tersebar luas Hacau melalui wilayah aslinya Berkat budaya merantau Soku Minanggabau Masyarakat pinak yang biasanya pergi merantau Selain itu bekerja sebagai seorang pegawai atau berniaja Banyak diantara mereka berwirausaha Dengan cara membuka rumah makan badang di seluruh Nusantara Bahkan saat ini meluas sampai negara tetangga hingga Eropa dan Amerika Jika menurut anda ini bermanfaat silahkan bagikan ke saudara anda Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh